Pemerintah Polandia menerapkan aturan baru bagi warga Ukraina yang mengungsi di Warsawa. Amendemen undang-undang tersebut akan segera diajukan ke parlemen dan diperkirakan akan segera disahkan. Sehingga diharapkan peraturan tersebut akan diperlakukan mulai 1 Maret 2023. Autoritas Polandia akan menagi biaya bagi warga Ukraina yang melarikan diri ke Warsawa karena menghindari konflik dengan Rusia. Warga Ukraina harus membayar biaya perumahan dan makan mereka. Dari proposal yang diajukan, dilaporkan warga Ukraina telah mengungsi di Polandia selama lebih dari 120 hari. Rupanya selama ratusan hari tersebut, Polandia mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya mereka harus menanggung biaya hingga 8,8 dolar AS perharinya untuk setiap orang Ukraina. Namun peraturan pembayaran tersebut tidak berlaku bagi anak-anak, orang tua, dan wanita hamil, bahkan pengasuh dari tiga anak ataupun lopi. Kontrol atas tunjangan yang diberikan oleh Polandia kepada pengungsi Ukraina juga akan diperketat. Pemerintah berencana untuk menahan uang dari para pengungsi yang meninggalkan wilayah Polandia. Dengan mereka tidak kembali dalam kurun waktu 30 hari, maka mereka akan kehilangan hak untuk tinggal dan tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki pun buka suara atas tindakan tersebut. Yang mengatakan Polandia telah menghadapi krisis biaya hidup, sehingga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak Polandia membayar sedikit mungkin untuk gelombang pengungsi berikutnya. Mateusz mengatakan setidaknya ada sekira seribu orang Ukraina tiba di Polandia setiap harinya. Dia memperkirakan arus masuk akan meningkat karena situasi di negara tetangga terus memburuk. Perlu diketahui, Polandia telah menjadi satu pendukung terkuat Ukraina sejak peluncuran operasi militer Rusia di Ukraina pada akhir Februari 2022. Polandia dilaporkan telah menyumbangkan setengah dari tanknya serta senjata lainnya kepada pemerintahan yang dipimpin Volodymyr Zelensky. Negara itu juga telah menerima sekira 1,4 juta pengungsi Ukraina, sembari menyerukan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan sanksi anti-Rusia. Terima kasih telah menonton!